Mudah-mudahan segera tertangkap pelangkut. Ancaman hukuman, Pak. Ancaman hukumannya karena lalainya menyebabkan korban luka berat, pasal 360. Dan teman-teman sekalian, semua ilmu tenaga dalam bagian dari sihir. Tidak usah belajar tenaga dalam, ya. Bela diri, keterampilan silahkan. Keterampilan pedang mana, ketangkasan tangan kaki, silahkan. Tenaga dalam, untuk Allah. Wa'ibadurrahmanilladzina yamshuna alal ardihawna. Wa'idha khatabahumul jahiluna kaluhu selama. Mudah-mudahan segera tertangkap pelangkut. Ancaman hukuman, Pak. Ancaman hukumannya karena lalainya menyebabkan korban luka berat, pasal 360, 5 tahun penjara. Mungkin dari muridnya, dari keluarga korban, ada yang disampaikan? Saya mau, udah aja, begitu aja lah. Mungkin ini musibah, Pak. Enggak, ini apa-apa. Saya mau yang bertemu, jangan sampai ada korban lagi. Dan saya pikir nggak usah diulang lagi, ya, Bu? Iya, jangan sampai diulang-ulang lagi. Terpandang, harus sampai sini aja, maksud saya. Karena ini, mau usah semua, bukan mau ustadz. Kecuali mau usahnya ustadz. Kita salah ustadznya, kan? Ini mau saya sendiri, kan? Itu, harus bisa, jangan terpandang, yaudah. Sampai sini aja. Artinya bahwa keyakinan itu harus kita luruskan, ya. Bahwa kalau itu memang bisa kebagi dengan secara empiris teruji, tentu TNI-Polri yang lebih berat, dong. TNI-Polri harusnya semuanya belajar itu, supaya ditembak nggak kenal. Memang saya juga ditembak nggak apa-apa, asal nggak kenal, ya. Artinya bahwa disinilah pentingnya bahwa kita membuat satu mindset yang benar kepada masyarakat, bahwa ilmu debus, bahwa bisa orang itu berkebal itu, tetapi kalau dengan jalan pakai ritualitas yang berkaitan dengan sihir, syirik, jin, setan, semuanya adalah dilarang dari agama. Dan yang kedua, kalau itu memang untuk budaya, Islam tidak melarang. Silahkan saja, karena memang Islam juga bisa mengakomodir budaya itu untuk pertunjukan, untuk silahkan saja. Dan teman-teman sekalian, semua ilmu tenaga dalam bagian dari sihir. Tidak usah belajar, tenaga dalam, ya. Bela diri, keterampilan, silahkan. Keterampilan pedang mana, ketangkasan tangan, kaki, silahkan. Tenaga dalam, untuk Allah. Di zaman Nabi SAW banyak loh, ahli pedang. Zubair bin Awam itu bisa membelah dua badannya tentara kafir, orang Mekah. Dibelah dua dengan pedang. Ada di antara itu bisa belah dua manusia sekarang? Bagaimana kemahirannya itu, radiyallahu anh itu? Luar biasa, Zubair, radiyallahu anh itu. Dia bisa belah dari kepalanya orang itu dengan pedang, terbelah sampai kemaluannya loh. Terbelah dua orang itu. Saya pernah jelasin di kisah sahabat kan? Kisah Zubair bin Awam itu waktu Tabrik Akbar. Bagaimana itu teman-teman sekalian? Bagaimana Ali bin Abi Talib bisa menebas juga orang kafir dari bawah, dari kemaluan ditarik ke atas sampai ke dekat hidungnya terbelah. Itu luar biasa mereka. Itu luar biasa. Ada keterampilan-keterampilan yang luar biasa dikuasai sahabat. Tapi memang keterampilan, ketangkasan yang dia latih itu lain. Dan tidak, di zaman dulu dan zaman sekarang sama sebenarnya. Kalau memang itu ilmu tenaga dalam dibolehkan, sudah dipakai oleh Nabi SAW. Enak tuh. Dari jauh terlempar. Luar biasa. Untuk apa pakai-pakai pedang lagi? Sahabat pakai pedang, tangkis, serang, berdarah, Rasulullah SAW berdarah. Termainan syaitan. Jangan lupa ditinggalkan teman-teman sekalian. Bagaimana kalau pakai serangan dalam sudah tidak jantan itu nanti ya. Hadapin, datang gitu kan. Lihatkan ketangkasan. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat?